Halo teman-teman, nah pada soal berikut ini tentu kala nilai limit x mendekati 7 dari fungsi 2 dikurang akar x dikurang 3 per x kuadrat dikurang 49. Nah terlebih dahulu kita evaluasi nilai limit fungsinya dengan cara kita substitusikan nilai x sama dengan 7 ke dalam fungsi yang diberikan. Sehingga kita peroleh ini sama dengan, nah karena ini 2 dikurang akar x dikurang 3 itu berarti 2 dikurang akar dari 7 dikurang 3 per x kuadrat dikurang 49. Nah x kuadrat artinya 7 kuadrat ya kan, 7 kuadrat dikurang 49. Sama dengan, 2 dikurang akar dari 7 dikurang 3 itu berarti akar 4 per 7 kuadrat itu 49 dikurang 49. Sama dengan, 2 dikurang akar 4 berarti 2 dikurang 2 ya kan, per 49 dikurang 49 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya itu ialah 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Nah karena hasilnya merupakan bentuk tak tentu, maka untuk menentukan nilai limit fungsinya kita coba cara lain ya kan. Nah maka, disini kita perhatikan bahwa fungsinya itu pada pembilangnya memiliki bentuk akar. Sehingga kita bisa lakukan per kalian akar sekawan. Maka kita kalikan dengan 2 ditambah akar dari x dikurang 3 per, Nah, penyebutnya juga kita kalikan dengan 2 ditambah akar dari x dikurang 3 ya kan. Nah maka, ini sama dengan limit x mendekati 7. Kemudian kita kalikan 2, kita kalikan dengan 2, itu hasilnya 4. Kemudian negatif, itu kita kalikan dengan positif, itu hasilnya negatif. Kemudian akar x dikurang 3 dikali akar x dikurang 3, itu hasilnya adalah x dikurang 3. Ya kan, per, nah untuk penyebutnya, kita tuliskan kembali per kaliannya x kuadrat dikurang 49 dikali 2 ditambah akar dari x dikurang 3 ya kan. Nah, maka ini menjadi sama dengan limit x mendekati 7 dari 4 dikurang negatif 3 ya kan. Berarti 4 ditambah 3 ya, itu 7. Berarti 7 dikurang x ya kan, per. Nah, x kuadrat dikurang 49 ini kita faktorkan. Sehingga hasil pemfaktorannya itu ialah x dikurang 7 dikali dengan x ditambah 7. Kemudian kita tuliskan sisa perkaliannya itu 2 ditambah akar dari x dikurang 3 ya kan. Nah, maka ini sama dengan limit. x mendekati 7. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa pada pembilang dan penyebutnya ini belum ada faktor yang sama ya kan. Nah, maka untuk 7 dikurang x yang ini, kita keluarkan faktor negatifnya. Maka yang tersisa itu adalah x dikurang 7 ya kan. Per, kita tuliskan kembali penyebutnya, yaitu x dikurang 7 dikali x ditambah 7 dikali 2 ditambah akar x dikurang 3. Nah, kita lihat ada faktor yang sama yaitu x dikurang 7 yaitu x dikurang 7 yaitu x dikurang 7. Nah, maka sisanya itu kita substitusikanlah si x sama dengan 7 sehingga pembilangnya itu kan menjadi negatif 1 ya. Per, x ditambah 7 berarti 7 ditambah 7 dikali 2 ditambah akar x dikurang 3 berarti akar 7 dikurang 3 yaitu akar 4 ya kan. Nah, maka ini sama dengan negatif 1 per 7 dikali 7 itu 7 ditambah 7 itu hasilnya 14 ditambah 2 ditambah akar 4 berarti 2 ditambah 2 itu 4 ya kan. Maka ini menjadi sama dengan negatif 1 per 14 dikali 4 itu hasilnya 56. Atau dapat kita tuliskan ini negatif 1 per 56. Sehingga kita peroleh nilai limit fungsinya itu ialah negatif 1 per 56.